Kalapas kelas 2B Muara Tebo Muhammad Najib mengatakan 16 tahanan dari Kejari terpaksa ditahan di sel Pores Tebo, sedangkan untuk makan dan minum tahanan tetap menjadi tanggung jawab lapas. Tidak hanya tahanan yang dilarang keluar masuk, pihak lapas juga terpaksa meniadakan sholat tarawi sesuai instruksi Menteri Hukum dan HAM. Padahal sebelumnya jadwal sholat tarawi berjamaah sudah diatur meskipun tidak mengundang imam dari luar lapas. Selain itu lapas Tebo juga telah lama meniadakan kunjungan dari luar seperti keluarga napi dan juga lainnya. Namun untuk titipan barang untuk berbuka ataupun sahur dari keluarga untuk tahanan tetap dilayani. Intizam TV Rijambi melaporkan.